Ada gak tipikal perempuan yang kalau suami lihat punya beban yang luar biasa pulang dari kantor misalnya kan udah pekerjaan banyak tekanan tinggi sampai di jalan banyak dikelaksonin lampu merahnya banyak, pulang ke rumah lihat istrinya baru dibuka, Assalamualaikum hilang setengah masalahnya hilang setengah masalahnya lalu ketika mendengar kata-kata istrinya hilang semua masalahnya, ada gak yang begitu? ada saya pakai dalil ya ini bu saya ceritakan ada di hadis Al-Bukhari kitab Badul Wahyu topik nomor 1 topik nomor 1 itu kitab Badul Wahyu awal mula turunnya Wahyu dari 97 topik setelah turun Ikhra Wahyu pertama apa? Ikhra bismurrabbika alladhiya khalaf Nabi makin senang ke Gua Hira Gua Hira itu bu, jaraknya dari rumah Nabi itu kurang lebih 6-7 kilo nanti kalau satu kali ikut Omrah nanti saya tunjukin rumah Nabi lokasinya dimana arah ke Gua Hira seperti apa gitu insyaallah mudah-mudahan bisa disegerakan yang belum ya ya tidak cukup dengan amin nabung ya nabung, siapin ini saya gambarkan gini aja lebih cepat ini bukit sofa ini bukit marwah disini kalau keluar dari marwah disini ini ada area toilet sekarang yang besar kesini ada rumah Nabi yang tempat kelahiran maulid Nabi disini tempat ngambil zam-zam yang pakai air selang kalau bawa jirigen dari sini biasanya orang taif yang jualan kalau jirigen kecil 5 real yang besar 10 real disini nah ini ini area Nabi berumah tangga dengan Syedah Khadija ke Gua Hira itu artinya ke bukit cahaya ke Jabal Nur dan ini hikmahnya kenapa wahyu turunnya bukan di bukit yang lain kenapa gak di Gua Sur kenapa gak di Jabal Kubis ini kalau ditarik bu dari sini ke arah Jabal Nur kurang lebih kesini mahbas jin terus kesini ini kurang lebih 6-7 kilo lah 5-7 kilo nah sampai di bawah ini naik lagi ke atas sekitar 700 meter dan yang paling luar biasa kalau ibu pernah naik ke atas ke Gua Hira ibu akan temukan struktur batu yang membentuk membentuk gua itu itu arahnya langsung mengharap ke Allah Qiblat ke Kaabah struktur batunya bisa pernah naik ke atas itu masuk ke dalam terus ke atas saya perhatikan itu semua mengarahnya langsung ke Kaabah ke Masjidullah Haram arahnya kalau Nabi hikmahnya kenapa di Gua Hira saat naik ke situ itu bisa mengamati keadaan kaumnya masyarakatnya bagaimana yang ingin saya katakan naik ke Gua Hira itu artinya dari rumah Nabi tadi sampai ke bukitnya saja ke Jabal Nur itu harus melewati kurang lebih 5 bukit dulu naik turun naik turun artinya kalau gak kuat gak akan bisa nah sejak wahyu pertama turun Malaikat Jibril menyamar jadi manusia jadi laki-laki sampai menurunkan itu dengan izin Allah sampai ayat yang kelima surah Al-Ala beliau makin senang ke Gua Hira dan belum pernah melihat rupa Malaikat Jibril pada bentuk yang sesungguhnya satu kali naik ke atas bukit ke Jabal Nur sampai di Gua Hira nunggu wahyu belum turun lama belum turun juga akhirnya diputuskan pulang begitu turun dari Gua Hira suasana masih siang terbuka tiba-tiba ada panggilan Muhammad ini nyata beliau tengok ke belakang gak ada sosoknya Muhammad kanan kiri gak ada orang Muhammad tengok ke atas hadisnya mengatakan begini ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi begini saya bayangin gini lah Bu ya Ibu keluar dari sini stikoma siang-siang jam 11 pulang dari sini keluar ada yang manggil Bu Bu iya tengok kanan kosong kiri kosong belakang gak ada orang begitu dia mau ke atas ke atas begini Bu sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi begini pertanyaan saya respon ibu ketika melihat itu apa saya kira gak akan ditemukan keluarin handphone ih apa tuh bagus banget lari kan ya maka hadisnya mengatakan perhatikan bahasa hadisnya seru'ibtu minhu kata nabi aku merasakan ketakutan sampai bulu kuduku itu naik jadi takut itu biasa Bu normal nabi pun merasa takut yang tidak normal itu maaf 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 takut untuk berbuat baik itu tidak normal takut untuk menjadi soleh itu tidak normal takut itu pada maksiat takut itu pada yang biasa memang kita merasakan gelisah itu silahkan artinya apa ketika beliau sedang meninggalkan tempat itu cepat-cepat ingin cepat sampai rumah sampai merinding aku takut sampai bulu kuduku naik aku merinding tapi masya Allah di depan pintu itu begitu dibuka terlihatlah sosok seorang istri yang menampilkan senyum terindahnya begitu kemudian dibuka pintunya hilang setengah gelisahnya masuk ke kamarnya kata nabi zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku maka diselimuti oleh istrinya dan perhatikan kalimatnya dibisikan di telinganya saya ambil pakai kalimat bahasa Indonesia supaya enak ya suamiku sayang sayang engkau itu orang baik engkau tidak pernah menyakiti orang lain engkau tidak pernah memutus silaturahim engkau selalu berbuat kebaikan pada orang lain tidak ada yang memusuhimu yakinkan pada dirimu aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka bukan itu yang dicatatnya bukan maksud saya perhatikan kalimat itu jadi begitu kalimat itu keluar hilang semua gelisahnya maka saat tenang itulah turun wahyu ya ayyuhal muddathir kum fa'angfir itu wahyu itu turun perintah berdakwa terang-terangan salah satu yang paling berperan untuk memberikan ketenangan pada nabi itu istrinya itulah sayyida khadijah sayyida khadijah dan itu yang menjadikan kerinduan nabi itu semakin memuncak bahkan setelah wafatnya pun tidak pernah nabi ya mengigok dalam tidurnya kecuali salah satunya menyebut istrinya khadijah 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 coba bayangkan suami ibu pulang dari kantor banyak persoalan di bawah di jalan banyak hambatan begitu dibuka pintu rimah melihat ibu masya Allah dibuka ibu yang tampak tambah masalah selamat menikmati